Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat PP yang berbahagia Ketemu lagi dengan materi kita berikutnya Namun sebelumnya mari kita teriakkan yield kita Jelas profilnya tepat pelatihannya Jadi ini harus selalu diteriakkan ketika kita Membuka materi-materi di depan calon pelatih daerah Kita teriakkan PPKB GPAI Lalu dijawab dengan jelas profilnya tepat pelatihannya Sahabat PP pada sesi kali ini Kita akan memantik materi desain bahan tayang Untuk penelitian tindakan kelas Nah apa yang harus kita siapkan Mengapa kita harus mempersiapkannya Yang pertama masih belum ada bahan tayang Sebagai bekal pelatih provinsi untuk melatih calon pelatih daerah Karena memang kita belum membuat Untuk teman-teman PN sebenarnya sudah membuat Tetapi dalam diskusi dengan tim pengembang atau tim pusat Agar kawan-kawan membuat sendiri Supaya lebih mengena dan lebih memahami Alur dari proses pelatihan Yang kedua perlu draft desain bahan tayang penelitian tindakan kelas Yang ketiga perlu adanya lembar kerja Sebagai tahap application atau penerapan dalam pelatihan Kemudian perlu bahan tayang penelitian tindakan kelas Sebagai bekal pelatih provinsi Ketika nanti melatih talon pelatih daerah Sahabat PP yang berbahagia Landasan hukum tentu sama Dari semua materi Yang pertama Undang-Undang Sistiknas Nomor 20 2003 Kemudian yang kedua PP 2017 Yang kemudian Atau sebagai perubahan dari PP 74 Tahun 2008 Tentang guru Kemudian Permenpan 16 Tahun 2009 Tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya Kemudian PMA 38 2018 Tentang pengembangan keprofesien berkelanjutan Atau PKB Lalu tujuan kita Pada sesi ini adalah Para pelatih provinsi Menyiapkan draft penyusunan bahan tayang penelitian tindakan kelas Yang kedua Para PP menyiapkan lembar kerja Untuk menyampaikan materi penelitian tindakan kelas Kemudian yang ketiga Para PP Menyusun bahan tayang penelitian tindakan kelas Nah sebagaimana Alur yang biasa Tagian produk tentu sama dengan tujuannya Yang pertama harus ada LK draft bahan tayang PPK Yang kedua harus ada LK Tentang PPK Yang ketiga harus ada bahan tayang yang di dalamnya memuat LK Nah Tahapan-tahapannya Brainstorming Video ini adalah bagian dari pendahuluan Untuk brainstorming kita Walaupun tidak bisa kita langsung bertatap muka Tapi nanti kita akan beri kesempatan diskusi dalam video konferen Pada waktu yang sudah ditentukan Setelah para pelatih provinsi memahami maksud dari materi ini Silahkan segera mengerjakan LK Yang nanti sudah kita pandu Apa yang harus para pelatih provinsi lakukan Kemudian unggah LK ke LMS Sebagai mana tagihan atau produk Maka pertama bacalah materi Desain BIMTEK PTK Jadi kita punya dua modul Modul pertama adalah modul desain BIMTEK Modul yang kedua adalah modul materi Maka sahabat PP harus banyak membaca desain BIMTEK Yang di dalamnya pasti harus menggunakan pola I-CARE Lalu kerjakan LK Draft desain tayang yang harus menggambarkan Introduction, Connection, Application, Reflection, dan Extension Atau I-CARE Nah nanti silahkan membuat desain Sebagaimana pada materi KUPI Konsep Umum Publikasi Ilmiah Lalu kami juga sudah memberi contoh LK1 sampai LK3 Silahkan nanti dianalisa dan dimodifikasi Jika menurut sahabat PP perlu modifikasi Setelah desain jadi LK siap Maka segera tuangkan dalam bahan tayang Dalam bentuk PPT Namun ketika nanti mengunggah ke LMS Dalam bentuk PPS Demikian sahabat PP Tugas yang harus kita kerjakan Nah silahkan nanti menyampaikan Apa kesulitan sahabat PP Dalam menyelesaikan lembar kerja Lalu apakah sahabat PP sudah siap Bahan tayang dengan pola I-CARE Untuk melatih talon pelatih daerah PPKB KPAI Jelas profilnya tepat pelatihannya Demikian sahabat PP Terima kasih atas perhatian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh